Intro Halo pemirsa, berjumpa lagi di dialog khusus bersama saya Timothy Surya Dewata Pemirsa pada hari pers beberapa hari lalu telah dipilih tokoh pers Jawa Timur Dan saat ini kita telah bersama dengan tokoh tersebut Yakni Bapak Tatang Istiawan Halo Bapak Bapak, atas kemarin pemberian penghargaan sebagai tokoh pers di Jawa Timur tahun 2017 Artinya bagi Pak Tatang sendiri apa? Ini merupakan apresiasi bagaimana organisasi pers itu juga melihat wartawan-wartawan yang senior Senior itu bukan berarti lama bekerja Tapi lama berkarya dan dia matang dalam menyelesaikan tugas-tugas penulisan maupun tugas-tugas penerbitan orang Berbicara mengenai karya sendiri Tentunya juga banyak karya jurnalistik yang dikeluarkan oleh Pak Tatang Atas penghargaan ini apakah suatu kebanggaan tersendiri? Ya, dinamakan sebuah Dibilis sebagai seorang tokoh itu tantangan Kalau penghargaan itu mungkin bagian kecil Tapi tantangan kalau dengan adik-adik dipilih sebagai tokoh pers di Jawa Timur itu dia tidak ada reputasinya Reputasi sebagai seorang wartawan senior yang kredibel dan seorang penerbit orang yang mandiri Di cara mengenai mandiri, Pak Tatang Dulu sebelumnya kan pernah menjadi CEO salah satu surat kata Lalu mendirikan lagi dan bisa bertahan sampai sekarang Itu bagaimana caranya agar bisa latihan seperti di datangan agar bisa menjadi pers yang mandiri Semua itu kan dari motivasi Jadi semua perusahaan, baik pers, maklumat pers, itu semua dari motivasi Saya yang salah satu pengusaha pers yang menghargai nilai-nilai Saya dibangun, dibentuk dari nol Bukan dari warisan Karena saya dari nol Jadi saya harus berjuang, berjumpaku, bekerja keras Dengan otak, hati, dan pikiran Nah, kemandirian itu saya bangun karena pride Bahwa saya ingin merubah stigma Bahwa PES itu tidak selalu dibangun oleh pemodal Pemodal itu adalah pemodal brand Saya membangun dengan otak, dengan semangat Saya ingin membalikkan mitos Bahwa seolah-olah perusahaan PES itu hanya dibangun oleh pemodal kapitalis-kapitalis Saya ingin membangun dengan tri sakti, Surabaya Waktu Pagi Saya dengan kemarin politik, kemarin ekonomi, dan nilai-nilai budaya Alhamdulillah, dengan semangat saya tri sakti itu Saya bisa membangun ini kemandirian selama 14 tahun Sudah 14 tahun ketika mendirikan Surabaya Waktu Pagi Perjuangannya seperti apa Pak? Dengan melawan mereka yang mempunyai budaya besar Saya melawan itu dengan nilai-nilai Bahwa produk saya itu yang utama Bahwa orang-orang lain, umumnya itu kan supermarket Jadi lawan saya itu ada market leader-nya Market leader itu karena sudah mapan, itu sama dengan orang yang dulu saya pimpin dulu Yang sudah di likuidasi Itu isinya supermarket Semua ada kalau saya fokus di hukum dan di lifestyle Hanya dua itu, itu yang dikatakan segmented Saya imbangi dengan usaha saya di bidang jasa hukum Karena saya prihatin bahwa penegakan hukum di Indonesia, terutama korupsi itu masih lemah Saya mengisi itu, ya kabdulillah Orang saya itu oleh orang-orang penegakan hukum dianggap sebagai anti korupsi Ya kabdulillah saya sering diundang untuk bicara mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia Dalam artian Pak Tata ini kan punya motivasi tersendiri dibanding dengan media-media lain Lalu arti dari PES sendiri menurut Pak Tata seperti apa? PES itu kan kalau kita bicara undang-undang PES itu kan banyak fungsinya Banyak perannya Saya lebih mengeberatkan dua fungsi Fungsi menghibur dan fungsi melakukan edukasi terhadap pendidikan berkehasilan Itu yang saya tekankan Karena Pak, saya melihat di Indonesia itu banyak ketidakhasilan Ketidakhasilan hukum, ketidakhasilan ekonomi, ketidakhasilan sosial Itu porsi saya, itu domen saya Yang tidak ditangani oleh PES lain Itu diatur di pasal 6 undang-undang 40 tahun 99 Peranan PES dalam kontrol sosial terhadap pemberantasan korupsi Dalam artian ketika masyarakat membaca cura belakang pagi mereka menjadi lebih pintar Tidak menjadi pintar, lebih tahu Jadi kan gini, sekarang itu ada fenomena selain PES-PES yang mapan Yang super mapan tadi, munculnya media sosial Media sosial itu kan cepat, akurasinya kurang Yang penting terlebih duluan PES seperti saya ini yang mandiri ini, dia harus mempunyai mengembangkan namanya jurnalisme bermana Itu namanya jurnalisme interpretatif Saya menulis itu, bicara fakta, dicari korelasinya Hebronya, kemudian visinya Mengapa si A itu korupsi? Kan pelaku korupsi itu kan bermacam-macam Saya yang melakukan penelitian hukum Kebetulan saya ini kan doktor ilmu hukum Sebagai doktor ilmu hukum, ilmu hukum saya kan terapkan di sini Jadi di koran saya itu disertai dengan riset-riset dan kajian pakar Itu yang tidak dimiliki oleh koran-koran lain Yang mungkin yang sudah gede, sudah stabilis, sudah mapan Dia dapat duli terhadap orang-orang yang baru Kalau saya anak kemandirian, saya punya semangat Ya, kemudulilah Saya ini berangkat dari sebuah garasi rumah Sampai punya kantor, punya kecetakan Dan punya biru-biru Berbicara mengenai mandiri Awalnya mempunyai kantor di garasi rumah Lalu mempunyai kantor sendiri Dan sekarang punya percetakan sendiri Bahkan kan gedung kantor-kantor lain Dan punya gedung kantor sendiri Apakah ini hasil dari kemandirian gitu? Iya, karena semangat hatinya Kalau tidak ada semangat, tidak ada kemandirian Nah mungkin Koran-koran lain, kan gini Prinsipnya itu, orang bikin koran itu gampang Tapi orang menjual koran itu tidak mudah Menjualnya ya, susah Susah menjualnya Dalam artian tergantung kita lihat dari kontennya juga Konten isi Harus berkorelasi Wartawan lama-lama Wartawan konvensional Itu masih pendiputumikan Antara redaksi sama marketing Kalau saya sudah terlebut Dalam industri PES sekarang itu tidak ada lagi redaksi Tidak ada lagi marketing Tapi itu adalah institusi koran Makanya saya itu Saya bangun semangat Jurnalis yang marketer Marketer yang jurnalis Itu yang menjadi ciri saya Terobosan saya Untuk membangun kemandirian Saya menulis Itu lah secara mandiri Berarti model Manajemen UMKM Kecil Ya Tapi lincah Oke Akan kita lanjutkan Pembincangnya Pemirsa Tetap di Dialogosis Pemirsa 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 Pemirsa